Intro Halo teman-teman Mets Kitchen Studio di rumah Balik lagi sama saya Grace Hari ini kita mau bikin sesuatu yang sempat ngehits Pertama kali dia ngehits sebagai crovel Nah sekarang kita mau bikin yang bentuk kubusnya Yaitu Prostum Cube Ini dijual juga di salah satu restoran mahal Yang depannya U, belakangnya Neon Nah kita sekarang mau bikin yang versi rumahannya Penasaran? Yuk kita bikin Intro Kalau kalian ingat, Chef Rere pernah ngajarin kalian untuk bikin crovel Nah kali ini aku mau ngajarin kalian mulai dari bikin adonan croissantsnya Di sini aku udah nyiapin bahan-bahannya Pertama-tama kita siapin butter sheetnya Ini dijual dalam bentuk lembaran besar Tapi kalau kalian gak mau pake ini juga bisa diganti sama butter atau margarin Tapi rasanya gak bakal seenak yang beneran pake butter sheet Nah disini aku juga udah nyiapin lembaran plastik yang lebar Kita siapin dulu butter sheetnya Ini kita mau bentuk dia persegi panjang Di roll aja Nah ini udah kita ratain Usahakan permukaannya semuanya rata ya temen-temen Kalau udah kayak gini Kita simpen dulu di dalam kulkas Supaya nanti di rollnya juga gak terlalu lembek Tapi gak terlalu keras juga Nah sekarang kita langsung aja bikin adonannya Di sini ada tepung Nah aku saranin kalian untuk Nyimpen tepung ini di dalam freezer Sebelum kalian bikin ini Supaya suhunya nanti terjaga Ini masukin raginya dulu Diaduk dulu sedikit Supaya raginya dan tepungnya rata Di sini ada gula Dan improver Nah ini diaduk Nah ini diaduk kecepatan rendah dulu aja Kita masukin air Air dingin ya Sisain sedikit Karena kita gak tau Tepung kita ini Daya serapnya seperti apa Kita masukin juga Susu Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan garamnya Lalu masukin Butternya sedikit-sedikit Nah ini Kalau udah seperti ini Bisa kita matiin Adonan kerasang ini Gak perlu terlalu kalis Karena nanti kita bakal banyak Ngerol dia lagi Jadi kalau terlalu kalis Nanti gluten Atau Z protein Di dalam tepung Bakal stress Karena terlalu banyak Di roll Gitu Nah ini kalau sudah seperti ini Kita giniin aja Tapi karena kita mau ngerol Dalam bentuk persegi panjang Supaya gampang kita Bikinnya oval aja Gak usah bulat Nah ini kita tutup dengan Plastik wrap Atau Kalau kalian mau tutup dengan Plastik lembab Juga boleh Kita biarin fermentasi dulu Sebentar Sekitar 20-30 menit Nah selagi menunggu Aku mau bikin dulu Feelingnya Feelingnya kita bakal isi Dengan diplomat krim Diplomat krim itu apa? Diplomat krim adalah Pastry cream Yang ditambahkan Whipped cream Yuk kita mulai aja Pertama-tama Kita Masukkan gula Dan susu Ini kita Hangatkan dulu Api kecil aja Sampai gulanya Larut Kalau kalian manasin Susu kayak gini Jangan lupa untuk Selalu diaduk Supaya Fat Atau lemak Di dalam susu Tidak pecah Nah Ini kalau gulanya Udah larut Udah hangat Dan berasep-rasep Kita matiin dulu aja Gak perlu sampai mendidih Kita biarin sebentar Di tempat lain Kita siapin Gula Maizena Ini kita aduk dulu Kenapa gula sama maizena-nya duluan Supaya nanti Maizena-nya Gak matang duluan Jadi ada gula yang mencair Terus Di sini juga Masukin telur Nah Ini bakal kita Masukin dengan cara Dipancing Jadi Susu hangat tadi Kita masukin Sedikit-sedikit Di Campuran telur Yang udah rata Nah ini Kalau sudah Mengentot Seperti ini Dan udah ada Nah Bubble-bubble Sedikit tuh Tuh Nah Agak mendidih Kita matikan aja Kompornya Ini Kalian bisa juga Tambahin Dengan Vanila Tambahin sedikit Tapi kalau kalian Gak mau tambahin Vanila juga Gak apa-apa Nah ini Kita pindahin Ke dalam mangkok Ini kita dinginin dulu Supaya nanti Saat dicampur Dengan whipped cream Whipped creamnya Tidak meleleh Saat menyimpan Supaya permukaannya Tidak mengering Atau ada kulitnya Kalian bisa Tabur dengan Gula pasir Atau Bisa juga Ditutup dengan Plastik wrap Tapi Plastik wrapnya Ini harus Menempel Pada permukaannya Karena masih panas nih Nah kita Kasih Ruang untuk Udaranya Keluar sedikit Gitu Ini kita Simpan aja Sampai dingin Nah setelah Menunggu cukup lama Sekarang kita Mau lanjut Ke tahap Selanjutnya Yaitu Laminasi Disini Adonannya Udah Mengembang Udah Dua kali lipat Kalau kalian Nggak bisa Lempar Seperti ini Kalian bisa juga Pakai Saringan Terus nanti Diayak gitu Bentar ya Pakai tepung Supaya Nggak lengket Nih Dikit aja Kita Keluarin dulu Udara Yang ada Di adonannya Karena Kita mau Laminasi Dengan bentuk Persegi panjang Kita rollnya Persegi panjang Ini Ukurannya Kita sesuaikan Sama Butter Yang tadi Udah kita siapin Jadi nanti Kita maunya Ukurannya Itu Butter ini Menutupi Dua per tiga Dari Adonan Gitu Jadi nanti Kita bakal Pakai Metode British Lock-in Proses ini Bertujuan Mengunci Lemak Atau Butter Kedalam Lapisan Lapisan Dari Adonannya Nah Ini pastiin Ketutup Supaya Nanti Lemaknya Tidak keluar Sebenernya Ada banyak Cara lain Untuk Proses Lock-in ini Tapi aku Lebih saranin Kalian Untuk Pakai British Lock-in Ini Ini Kalau sudah Seperti ini Kita roll Lagi Terus Ini kita Lipat Lagi Ada beberapa Orang Yang Suka Dipotong Dulu Baru Dipat Kembali Kalau Aku Lebih suka Nggak Dipotong Dulu Karena Nggak Buang Buang Bahan Ini kita Lipat Nah Kalau Lipatan Seperti Ini Namanya Single Fold Ini Ini dia Lipatan Pertama Kita Simpen Dulu Nah Ini kita Bungkus Kita Diemin Dulu Kita Istirahatkan Kurang Lebih 20 Menit Itu Supaya Nanti Kita Gampang Juga Ngerolnya Dan Adonannya Nggak Stres Simpen Nya Di Dalam Killer Atau Kulkas Ya Nah Ini Sudah Yang Kita Istirahatin Yang Pertama Terus Kita Lanjut Ke Yang Kedua Kita Mau Lipat Lagi Kalau Sudah Di Rol Memanjang Seperti Ini Kita Singkirin Dulu Tepungnya Pakai Kuas Atau Brush Terus Kita Lipat Untuk Lipatan Keduanya Kita Pakai Double Fold Ini Pertama Kalian Arahin Kesini Ini Diusahain Ini Bentuknya Persegi Gitu Ya Ujungnya Terus Ini Ditemuin Lagi Kesini Agak Geser Sedikit Kalau Sudah Kita Lipat Lagi Seperti Ini Kenapa Namanya Double Fold Karena Kita Lipat Dua Kali Tadi Kan Yang Pertama Lipatan Pertama Lalu Kita Lipat Lagi Kedua Gitu Ini Kita Istirahatin Lagi Selama 20 Menit Lagi Supaya Adonannya Nggak Stress Lalu Nanti Baru Kita Lipatan Yang Terakhir Nanti Kita Single Fold Lagi Gitu Simpen Dulu Di Dalam Chiller Selama 20 Menit Nah Ini Kan Udah Jadi Lipatan Terakhir Kita Sebenernya Untuk Hasil Yang Lebih Maksimal Adonan Ini Di Istirahatkan Dulu Selama Satu Malam Di Freezer Tapi Karena Kita Mau Bikin Yang Versi Rumahan Kita Istirahatin Di Freezer Selama Satu Jam Aja Karena Kita Butuh Yang Lebih Cepat Nah Sekarang Kita Lanjutin Lagi Bikin Diplomat Creamnya Ini Pastri Cream Yang Badi Udah Didinginin Kita Buka Kita Bagi Dua Masing Masing Kurang Lebih 300 Gram Whipping Cream Kocok Dengan Mixer Kalau Mau Pakai Balon Whisk Juga Boleh Cuma Kalau Pakai Mixer Kan Lebih Cepat Jadi Aku Lebih Milih Pakai Mixer Nah Ini Sampai Kayak Gini Aja Nggak Usah Terlalu Kaku Supaya Kita Gampang Buat Ngaduk Nggak Usah Dicuci Dulu Karena Nanti Kita Bakal Pakai Lagi Ini Kita Pancing Jadi Masukin Dulu Aku Lebih Suka Pakai Balon Whisk Aja Supaya Lebih Gampang Ratanya Nah Kita Pindah Kesini Nah Kalau Udah Tercampur Rata Kayak Gini Bisa Kita Masukin Ke Piping Bag Atau Plastik Segitiga Karena Kita Nanti Mau Ngisi Sedalamnya Itu Di Pipes Selanjut Kita Bikin Yang Spesial Ini Yang Rasa Coklat Kita Pakai Bens Kakao Afrikoa Nah Ini Masukin Lip Krim Terus Kita Masukin Bens Kakao Afrikoa Kurang Lebih Satu Sendok Makan Ini Kita Kocok Sama Kayak Tadi Sampai Medium Stip Nah Ini Udah Jadi Isiannya Ini Kita Simpen Dulu Sampai Nanti Saat Kita Mau Pakai Ini Kita Simpen Di Dalam Kulkas Nah Ini Adonannya Udah Kita Istirahat Tadi Sekarang Waktunya Kita Cetak Lalu Dimasukkan Kedalam Loyang Pertama Kita Roll Dulu Nah Ini Udah Kita Tipisin Sampai Sekitar 6 Millie Lalu Kita Bakal Masukin Kesini Jadi Dipotong Dulu Karena Aku Pakainya Yang Ukuran 7x7 Jadi Aku Bakal Potong Sesuai 7x7 Aku Saranin Kalian Pakai Pisaunya Yang Seperti Ini Yang Roll Atau Kalau Nggak Ada Pakai Scraper Kenapa? Karena Kalau misalnya Pakai Pisau Biasa Nanti Nih Contohnya Ya Saat Dipotong Akan Ketarik Seperti itu Jadi Disaranku Disaranku Pakainya Yang Roll Atau Scraper Kalau Roll Langsung Kan Dia Tidak Mengkerut Atau Kayak Kalau Pakai Ini Juga Bisa Kita Buang Pinggiran Pinggirannya Karena Kita Nggak Mau Pakai Yang Pinggirnya Karena Kalau Pinggirannya Dipakai Nanti Lapisan-lapisannya Kan Kalau Bagian Pinggir Nggak Rata Tuh Kita Pakai Yang Tengahnya Aja 7 cm Tinggal Mengikuti Yang Lainnya Ini Kita Tumpuk Di Dalam Loyang Bentuk Kubus Kan Tadi Ada Tepung-tepungnya Tuh Disingkirin Dulu Terus Kita Masukin Dikasih Air Sedikit Supaya Setiap Lapisannya Saling Tempel Diisi Sebanyak 3 Lapis Nih Kalau Udah Kayak Gini Nah Lakukan Ini Dengan Cara Yang Sama Sampai Adonannya Habis Nah Ini Kita Proofing Sampai Mengembang Kalau Kalian Nggak Punya Proofer Kalian Bisa Juga Tutup Dengan Kain Basah Nah Kurang Lebih Ini Tunggu Satu Jam Atau Sesuai Dengan Suhu Di Sekitar Kalian Nah Ini Yang Sudah Mengembang Dan Sudah Ditutup Juga Sekarang Kita Panggang Selama Kurang Lebih 35 Sampai 40 Menit Nah Ini Kita Cek Nanti Setelah 35 Sampai 40 Menit Nah Panggang Itu 210 Derajat Celcius Atas Dan Bawah Nah Ini Sudah 35 Menit Kita Cek Dulu Nah Kalau Sudah 35 Menit Kita Buka Warnanya Warnanya Sudah Lumayan Ya Kita Masukin Lagi Nah Ini Kita Turunin Suhunya Ke 190 Derajat Celcius Terus Kita Panggang Lagi Selama 5 Menit Dan Kalau Kalian Pakai Oven Yang Kayak Gini Bisa Steam Dibuka Nah Ini Yang Udah Matang Dari Oven Kalau Udah Kalian Keluarin Dari Oven Itu Langsung Keluarin Dari Loyangnya Supaya Uapnya Tidak Berkumpul Di Dalam Kerosengnya Nanti Malah Basah Kedalam Ini Kita Diamin Dulu Sampai Suhu Ruangan Terus Kalau Ada Yang Lebih Kayak Gini Gak Apa Bisa Kita Rapihin Pakai Gunting Nah Kalau Udah Rapi Dan Udah Didinginin Sebentar Sekarang Kita Lanjut Ke Dekorasi Kita Isi Dulu Dengan Filling Yang Tadi Udah Kita Siapin Nih Untuk Isi Filling Kita Bolongin Kita Bolongin Menggunakan Liddy Aja Seperti Ini Yang Satu Kita Isi Dengan Vanila Isi Sampai Kurang Lebih Terasa Berat Isian Nya Juga Kita Taruh Ke Atas Nya Lalu Kita Tabur Dengan Gula Nah Ini Gulanya Kita Torch Seperti Ini Ini Optional Kalian Bisa Skip Step Ini Kalau Kalian Nggak Mau Ini Bisa Kita Dekorasi Sama Strawberry Di Atasnya Nah Ini Mau Aku Dekorasi Pake Sos Coklat Kalian Bisa Pake Sos Coklat Apa Aja Nah Croissant Cube Kita Udah Jadi Nih Croissant Ini Biasa Disebut Juga Dengan Croissant Toast Nanti Di Dalamnya Kalau Dibelah Akan Terlihat Isiannya Dan Berlapis Lapis Di Dalamnya Seperti Itu Walaupun Proses Pembuatan Croissant Ini Cukup Melahkan Tapi Kalian Bisa Lihat Sendiri Kan Hasilnya Nah Jangan Lupa Aku Rekomendasi In Kalian Juga Untuk Menggunakan Benz Cacao Africo Buat Rasa Coklat Yang Lebih Mantap Lebih Nyoklat Dan Tonton Terus Live Instagram Kita Setiap Hari Jumat Jam 1 Siang Di Sana Kalian Bisa Tanya-tanya Langsung Seputar Baking Sama Kita Terakhir Jangan Lupa Juga Untuk Like Comment Dan Subscribe Youtube Channel Kita Sampai Jumpa Di menu Selanjutnya Saya Grace Dari Benz Kicil Studio Yuk Baking Yuk Da ZARR Yang หน hag ied Perduk Sampai 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 Sai Sampai Sampai Nung U Rat Raja L pud With Ras ade Vet